Orang Stoik itu ciri berpikirnya empat Yang pertama Berfilsafat Tidak perlu njelimet Yang penting Baik dan manfaat Ini Prinsip luar biasa Kalau di kita kan kadang-kadang Filsafat itu kalau tidak njelimet kan Kurang filsafat Filsafat itu harus rumit Kalau tidak rumit tidak filsafat Prinsipnya Stoik kebalikannya Tidak ada gunanya Perumitan-perumitan itu Yang simple saja Apa adanya Tapi baik dan manfaat Gagasan-gagasan besar itu Tidak terlalu penting Yang penting itu gagasan yang baik Dan manfaat Itu rumus pertama itu Makanya Stoikisme itu mudah dipahami Yang kedua Stoikisme ini Rasanya agak cocok Sama dunia timur Karena yang ditekankan Dimensi internalnya manusia Dimensi dalamnya Dimensi ruhanianya Termasuk konsepnya Tentang kebahagiaan Orang-orang Stoik Meyakini bahwa Bahagia atau tidak bahagia Itu tergantung dirimu Yang ada di dalam Bukan tergantung yang di luar diri Kalau kebahagiaanmu Kamu cantolkan Pada yang di luar dirimu Percayalah Kamu tidak akan ketemu Yang namanya bahagia Saya bahagia pak Kalau besok punya uang banyak Kamu tidak akan ketemu-ketemu Karena begitu Kamu dapat uang banyak Kamu ingin lebih banyak lagi Kalau saya punya istri cantik pak Mungkin kamu tidak ketemu bahagia Karena yang lebih cantik Dari istrimu besok pasti banyak Ya kamu kawin Ya pasti kawini cantik Nanti lama-lama ya tua dan jelek Lebih cantik pasti banyak Kalau dasarmu hanya itu Kamu tidak akan ketemu-ketemu Sama kebahagiaan Kekayaan juga begitu Maka katanya Stoik Yang penting Dimensi dalammu Meskipun tidak terlalu cakep Tidak terlalu kaya Asal kamu puas Lela Rido bahasa agamanya Sudah cukup bahagia Kemudian Orang-orang Stoik Punya pandangan Bahwa alam semesta ini Kalau dalam agama yang ketiga ini Namanya sunatullah Ada logos universalnya Jadi Alam ini ada sistemnya Dan ada tujuannya Kenapa kok Menurutmu kadang tidak adil Menurutmu kadang tidak imbang Menurutmu kadang tidak cocok Biasanya Kesimpulanmu begitu Karena lihat Parsial-parsial Karena lihat Satu peristiwa Demi satu peristiwa Kalau kamu baca Lebih utuh Lebih luas Sebenarnya Semuanya ada Skenarionya Ada sistemnya Itu keyakinannya Orang Stoik Sekali-sekali Perlu ada bencana Sekali-sekali Perlu ada kesedihan Sekali-sekali Itu membacanya Jangan diputus Di bencana itu saja Di kesedihan itu saja Bacanya jauh Lebih luas Nanti akan kelihatan Ada skenario besar Ada aturan Kayak Ada yang miskin Ada yang kaya Itu kan ada Ada main fungsinya Sendiri-sendiri Oke Kamu sendiri yang bisa Nyari contoh banyak Terus Yang terakhir Berarti apa Manusia itu Tugasnya Ya jalankan fungsinya Sebagai manusia Tidak usah terlalu banyak Komplen Terlalu banyak Protes Terlalu banyak Rekayasa Malak bulat Sendiri Kamu nanti Malak bingung Sendiri Kayak Diogenes Kemarin loh Kenapa hidup Kita susah Kita sendiri Yang bikin Rumin Jadi Jangan Dipulat-bulat Kembali Ke yang alami-alami Yang natural-natural Nah itu Maunya Orang-orang Stoik Manusia itu kan Yang bikin rumit Yang bikin rumit kan Dirinya sendiri Sebenarnya Rumusnya hidup itu kan Simple Kalau lapar ya makan Kalau ngantuk ya tidur Kalian ngaji kok Sambil ngantuk Bukan bingung Saya ngantuk Saya ngantuk sekali Ya tidur Kan simple Kamu sendiri yang bikin rumit Oke Jadi Ada rumus-rumus Simple Yang kita bikin rumit Sendiri Dan itu Kadang menyusahkan Kita sendiri Jadinya Tidak Balans Hidup kita Hidup ini Ada Sunatullahnya Ada rumus-rumus Pakkemnya Ini Empat Cara Berpikirnya Orang Stoik Sampai jumpa